Terima kasih telah menonton! Penurunan disebabkan menurunnya mobilitas, aturan menjaga jarak di dalam rangkaian kereta. Awalnya LRT Palembang memutuskan mengurangi standar keterisian dari 100% menjadi hanya 80% per rangkaian kereta. Namun jumlah penumpang menurun karena pandemi. Meski penumpang turun, jumlah perjalanan tidak berkurang tetap 88 perjalanan per hari. Memanfaatkan 7 rangkaian kereta dan 1 rangkaian kereta cadangan untuk memfasilitasi kebutuhan moda transportasi warga dalam kota. Memang kita seterus berupaya termasuk memberikan bimbawan atau pemasangan iklan misalnya di beberapa stasiun. Tapi kan ada juga kebijakan dari pusat bahwa untuk keterisian itu ada batas maksimum. Nah batas maksimum itu lotfaktor itu tetap kita jaga. Kemudian juga sambil kita mengejar sampai titik maksimal batas keterisian tadi. Setelah Idul Fitri, keterisian LRT Palembang diharap naik seiring membaiknya mobilitas warga. Ditambah tarif penggunaan LRT masih terjangkau hanya 5 ribu per orang. Untuk stasiun selain bandara dan dari bandara masih 10 ribu per orang. Tarif LRT Palembang pemerintah pusat mensubsidi perintih 114 miliar rupiah tahun 2021. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya, 180 miliar rupiah. Selain untuk penyesuaian tarif, subsidi juga digunakan membiayai operasional LRT. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang